Wakil Wali Kota Maulana menghadiri sekaligus menggraduasi Mandiri Sejahtera para KPM PKH yang ada di Kota Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dina Sosial Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus mawisuda graduasi Mandiri Sejahtera KPM PKH yang dilaksanakan oleh Dina Sosial Kota Jambi pada selasa 17 Oktober 2023. Kegiatan ini turut juga dihadiri oleh Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Novi Arman. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan bahwa dalam PKH ini tidak hanya memberi bantuan konsumtif, namun juga harus memberikan pelatihan-pelatihan yang para PKH akan masuk ke Program Pejuang Ekonomi Nasional, PENA, yang akan diberikan bekal keterampilan dan bantuan modal sehingga memiliki ketangguhan keluarga di bidang ekonomi sehingga mereka naik kelas terus statusnya. Hari ini saya berdidampingi langsung oleh Kepala Dina Sosial dan Koordinator Pendamping PKH. Sebelah beberapa Kepala OPD melakukan wisuda graduasi untuk KPM PKH tahap 3 ya, sekarang berjumpa 200 keluarga yang setelah dilakukan pembinaan oleh para pendamping, kemudian memiliki kelapu, karena PKH ini tidak hanya memberikan bantuan yang simpatnya konsumtif, tetapi juga harus memberikan pelatihan-pelatihan yang simpatnya pemberdayaan. Mereka nanti akan masuk ke Program PENA, yaitu Pejuang Ekonomi Nasional. Mereka diberikan bekal keterampilan, bantuan modal, dan lain-lain sehingga memiliki ketangguhan keluarga di bidang ekonomi sehingga mereka naik kelas terus statusnya. Saya bersama pemerintah hari ini mengapresiasi para pendating PKH, terutama yang yang paling banyak graduasi diberikan. Itu juga mimpu para KPM PKH yang hari ini digraduasi. Mudah-mudahan status ekonominya naik terus, tidak boleh lagi jatuh ke bawah lagi sebagai pemerintah PKH. Saya membantu saudara-saudara lain yang lebih membutuhkan pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Sementara itu, Maulana juga mengapresiasi para pendamping PKH, terutama yang jumlahnya paling banyak digraduasi. Begitu pula para PKM PKH yang hadir digraduasi, yang mudah-mudahan status ekonominya naik terus. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan.